Hai semuanya Assalamualaikum di video kali ini mazaki mau bikin bolu potong pandan ya Bunda ini rasanya enak banget lembut dan ini cocok banget buat isian snack box atau buat ide jualan ya Bunda ya kita hanya menggunakan dua telur saja tapi rasanya tetap enak dan wangi banget ya untuk itu simak terus videonya sampai selesai tapi sebelum lanjut videonya jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan loncengnya agar tidak ketinggalan resep terbaru dari pohon mazaki berikutnya terima kasih simak terus ya pertama kita siapkan dua butir telur ya di sini saya menggunakan telur yang ukuran besar kemudian tambahkan 125 gram gula pasir jika pengen manis bisa ditambah kemudian tambahkan satu sendok teh omusselvier disini saya menggunakan ovalet lalu ada sedikit vanilla kita kocok dengan kecepatan tinggi dengan waktu kurang lebih 10 menit sampai putih pucat ya telurnya menunggu telurnya mengembang kita siapkan 50 ml minyak goreng tambahkan dengan satu saset santan kare yang ukuran 65 ml ini kita kocok hingga tercampur merata kemudian kita sisihkan kemudian kita siapkan 100 gram tepung terigu lalu tambahkan sedikit garam ini kita juga sisihkan ya bunda kemudian kita siapkan loyang ukuran 22 kemudian kita oles permukaan bawah menggunakan margarin kemudian kita lapisi menggunakan kertas roti dan juga untuk kertas rotinya ini nanti disesuaikan ya bunda untuk ukurannya masing-masing disini saya pengen ya pinggirannya itu tetap ke coating gitu ya bunda tapi ini sesuai selera aja kertas rotinya kita oles juga menggunakan margarin ya untuk bagian pinggirnya nggak usah nah ini sudah mengembang kemudian kau sudah mengembang kita pindahkan kecepatan mixer ke kecepatan paling rendah kita masukkan tepung terigunya perlahan-lahan atau sedikit demi sedikit ya untuk tepung terigunya ini boleh kalian saring atau tidak atau diayak itu ya terserah kalian kalau saya disini tidak saya ayak kita tunggu sampai tercampur saja tepung terigunya seperti ini jangan lama-lama ngocoknya ya kalau sudah tercampur merata kemudian kita masukkan larutan minyak dan santan tadi lalu ini kita aduk 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 dari bawah ya bunda hingga homogen kalau sudah tercampur merata dan homogen seperti ini kemudian kita masukkan esens pandan untuk esensnya ini kalian boleh pakai perasa apa aja ya Bunda sesuai selera kalian disini saya pakai rasa pandan aja kalian mau pakai pasta mocha pasta coklat atau taro yang lain-lain boleh ya Bunda ya Nah ini warnanya soft ya kalau kalian pengen ngejerik tinggal ditambahkan pewarna lagi aja kemudian ini kita tuang di loyangnya oh ya Bunda saat proses mengadun itu saya sudah memanaskan panci kukusan ya ini kita tuang semuanya kemudian jangan lupa dihentak-hentakan seperti ini dan digoyang-goyakan untuk mengeluarkan udara yang ada di dalam adonan ya Nah ini kita akan kukus kita kukus dengan waktu kurang lebih 20-25 menit ya menggunakan api kecil saja nah kalau sudah dikukus ini hasilnya cantik banget ya Bunda kemudian ini kita ambil dan kita keluarkan dari loyangnya kita keluarkan dari loyang sebelumnya kita akan sisir dulu ya Bunda untuk bagian pinggirnya seperti ini agar mempermudah kita nanti pengeluarannya ya nah ini ya 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 kemudian kita tunggu sampai benar-benar tingin atau sampai suhu ruang ya Bunda Nah kalau sudah suhu ruang seperti ini kemudian kita beri buttercream di atasnya untuk topinya ya atau olesannya untuk olesannya sendiri kalian boleh pakai glaze coklat atau selai sesuai selera ya Bunda ya kalau disini saya lapisi menggunakan buttercream aja untuk permukaan atasnya karena kita akan jual ekonomis ya Bunda kemudian saya akan potong-potong terlebih dahulu sebelum saya taruh topping di atasnya untuk motongnya sesuai selera dan sesuai harga yang akan kalian jual ya Bunda selesai dipotong kemudian kita beri taburan meses ya kalian mau pakai meses atau pakai keju sesuai dengan selera masing-masing aja kemudian bisa kita taruh di kertas roti seperti ini ya cantik banget ya Bunda lakukan semuanya sampai selesai ya nah ini dia bolu potong kukus pandan ya yang sudah kita bikin tadi Bunda hasilnya cantik banget ya nah untuk harga jualnya disini kita jual dengan harga 1500 sampai 2000 insyaallah udah untung ya Bunda kita akan cobain ya Bismillahirrohmanirrohim rasanya enak banget mantep lembut gurih dan nggak bikin enek dan sert ya Bunda kempus-kempus seperti ini pokoknya mantep banget ya dan recommended untuk ide jualan ya Nah Bunda sekian dulu ya video dari saya semoga bermanfaat dan selamat mencoba jika kalian suka jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan loncengnya agar tidak ketinggalan resep terbaru dari pohon masyarakat berikutnya terima kasih